Jodoh tidak mengenal perbedaan umur. Banyak wanita yang menikah dengan pria lebih muda atau biasa disebut berondong. Kadang pernikahan tersebut sampai viral karena kisah hasmarah yang unik. Salah satunya seperti yang viral di Malaysia. Seorang gadis syok tahu ibunya menikah lagi dengan pria lebih muda. Gadis itu juga sempat marah besar lantaran calon ayah tirinya tersebut hanya beda usia 3 tahun darinya. Namun akhirnya gadis itu lebih mengutamakan kebahagiaan sang ibu. Dirinyak ini memilih merelakan sang ibu menikahi berondong. Hanya saja dia masih tak tahu harus memanggil ayah tiri dengan sebutan apa. Dikutip darimstar.com selasa 22.3.2022. Cerita unik ini viral berawal saat dibagikan Fatin Farina Azizan asal Malaysia lewatak untik tok milik. Fatin Farina mengatakan diatak menyangka video iseng yang ia buat malah viral hingga ditonton 4,3 juta viewers. Diakui Fatin, sang ibu baru saja menikah untuk kedua kalinya. Fatin menyebut ayahnya sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dia pun kaget saat tahu sang ibu yang berusia 44 tahun jatuh cintap ada seorang berondong berusia 29 tahun. Menurutnya, sang ibu hanya beberapa bulan melakukan pdet hingga akhirnya memutuskan menikah pada 2 Februari 2022 lalu. Fatin juga berujar. Suami baru ibunya tersebut merupakan rekan kerja mendiang ayahnya. Ketika ibunya mengatakan ingin menikah lagi, Fatin mulanya menyambutnya dengan senang. Tetapu Fatin langsung kesal ketika ibu memberitahu ia akan menikah dengan pria jauh lebih muda. Fatin berpendapat ibunya tak cocok menikah pria muda. Fatin saat itu takut ayah tirinya itu tidak benar-benar mencintai sang ibu. Hingga akhirnya keraguan Fatin pun luluh setelah ketiga akak tirinya bertemu dengan calon suami baru ibu secara langsung. Sang kakak mengatakan jika calon suami ibu adalah orang baik dan benar-benar mencintai ibu. Tambah Fatin, berjalannya waktu ia mulai melihat sikapasli sang ayah tiri. Fatin akhirnya melihat ayah tirinya memang sungguh-sungguh menjaga ibunya dengan baik. Selain itu, ketiga anak Fatin rupanya juga sangat dekat dengan kakek baru mereka itu. Bahkan mereka sudah kompak memanggil sang kakek baru dengan sebutan abah. Namun sayangnya hingga ini Fatin masih belum mendapat panggilan yang tepat untuk ayah tirinya tersebut. Fatin hanya memanggilnya dengan sebutan yang umum. Terima kasih telah menonton!